Halo teman-teman semua, jadi perkenalkan saya Irasa Fera dari Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muala Warman Angkatan 2019. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai tetap cara pewarnaan bakteri dan jamur. Oleh karena itu, teman-teman ikutin terus ya videonya Jalsan Ketinggalan. Jadi teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan bakteri dan jamur. Untuk pewarnaan bakteri itu sendiri ada 3 jenis, yaitu ada pewarnaan gram, pewarnaan sederhana, dan juga pewarnaan tahan asam. Kemudian untuk yang jamur itu sendiri ada 3 jenis juga. Yang pertama adalah pewarnaan yeast, pewarnaan mold, dan juga pewarnaan gram. Yang akan saya jelaskan nanti adalah pewarnaan gram. Jadi teman-teman, tonton terus videonya ya! Pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yakni gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka. Metode ini diberi nama berdasarkan penemunya ilmuwan Denmark, Hans Christian Gram, yang mengembangkan teknik ini pada tahun 1884 untuk membedakan antara penemua kokus dan bakteri Klebsiella pneumoniae. Selanjutnya adalah pewarnaan sederhana menggunakan satu macam zat warna biru, yaitu birum etelan atau air fuchsien. Tujuan hanya untuk melihat bentuk sel. Pewarnaan sederhana merupakan pewarnaan yang paling umum digunakan. Berbagai macam tipe marfologi bakteri dapat dibedakan dengan menggunakan pewarna sederhana, yaitu mewarnai sel-sel bakteri hanya digunakan satu macam zat warna saja. Kebanyakan bakteri mudah bereaksi dengan pewarna-pewarna sederhana, sehingga setoplasmanya bersifat basal-fili atau suka akan basah. Pewarnaan tahan asam. Pewarnaan ini ditujukan kepada bakteri yang mengandung lemak dan konsentrasi tinggi, sehingga sukar menyerap zat warna. Namun, jika bakteri diberi zat warna khasus misalnya karbovuxin, melalui proses pemanasan maka akan menyelap zat warna dan akan tahan di ikatan tanpa mampu dilunturkan oleh peluntur yang kuat sekalipun, seperti asam alkohol. Karena itu, bakteri ini disebut dengan bakteri tahan asam atau BTA. Jadi, kita bahas pewarnaan gem ya, teman-teman. Jadi, alat dan bahan yang kita perlukan adalah Selanjutnya adalah mengisi identitas. Yang pertama adalah tulis identitas pada region identitas. Kemudian yang kedua, balik dan buat lingkaran dengan pensil kaca. Lalu yang ketiga, balik kembali ke posisi semula. Selanjutnya adalah membuat hapusan. Sterilkan warlook dengan memanaskannya pada api bunsen. Lalu ambil aquades dengan menggunakan wire loop. Teteskan aquades di atas objek gelas. Pilih single colony. Lalu setelikan wire loop sebelum mengambil koloni bakteri. Dinginkan wire loop. Selanjutnya, ambil satu single koloni bakteri. Hapusan koloni yang sudah diambil campurkan dengan aquades. Campurkan sampai homogen. Sterilkan wire loop. Ambil single koloni yang berbeda. Lalu sterilkan wire loop setelah digunakan. Keringkan hapusan bakteri yang telah dibuat dengan mengangin-anginkan. Tahap selanjutnya adalah pengecatan. Regen pengecatan gram antara lain. Ada kristal violet. Lugol. Alkohol 95% Dan safranin. Pertama, teteskan kristal violet di atas hapusan sampai menutupi semua perlukaan hapusan. Kemudian diamkan. Lalu lanjutkan pengecatan dengan lugol dan diamkan selama 1 menit. Cuci dengan air mengalir. Lalu dekolarisasi dengan alkohol 95%. Cuci dengan air mengalir lagi. Kemudian lanjutkan pengecatan dengan safranin. Lalu cuci dengan air mengalir lagi. Pengecatan selesai. Keringkan dengan tisu. Jangan digosok ya. Selanjutnya adalah observasi dengan mikroskop. Lalu interpretasi. Lihat. Perbandingan antara gram positif dan gram negatif. Yang pewarnaan jamur beda tipis aja nih sama yang pewarnaan bakteri. Jadi teman-teman kita next videonya dulu yuk. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa ada 3 jenis secara pewarnaan jamur. Yang pertama adalah pewarnaan yes. Dan berlaku dengan metode pewarnaan selesai. Selainnya dengan menggunakan pewarna methylene blue. Pewarna tersebut akan menghasilkan warna biripusat apabila digunakan pada konsentrasi rendah. Konsentrasi tersebut sudah dapat mengwarnai struktur internal dari selnya dengan baik. Namun sebelumnya harus digunakan dalam larutan buffer pink. Dan kuhlas untuk membedakan sel yang mati dan yang masih hidup. Next, selanjutnya ada proses identifikasi mold. Dapat dilakukan dengan cara kombinasi dari makroskopis, mikroskopis, dan analisis biofimiawi. Secara makroskopis, identifikasi dilakukan dengan cara untuk mengetahui kemungkinan wilayah fungi. Sementara mikroskopis untuk mengetahui tipe dan warna dari hivaspora. Proses pewarnaan dibutuhkan untuk mempermudah identifikasi mold secara mikroskopis. Proses pewarnaan gram pada funghi dapat digunakan untuk mendeteksi komposisi penyusun funghi berdasarkan reaksi gram yang terjadi dalam bentuk perbedaan warna. Menurut pewarnaan gram, kalau funghi yang termasuk dalam yes dan termasuk gram positif. Sementara, untuk yang hivap atau mold termasuk ke dalam gram negatif. Hal tersebut dapat terjadi akibat perbedaan ketambahan dinding sel kedua jenis funghi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah fiksasi objek gelas. Kemudian letakkan pewarna laktopenal blue ke dalam objek gelas. Ambil sampel jamur menggunakan OC. Campurkan ke dalam objek gelas yang sudah diberi warna. Kemudian tutup penggunaan cover gelas. Kemudian panaskan di atas api bunsen. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ira Salvera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax